Istana menghormati putusan MK terkait RUU Pilkada khususnya soal syarat pencalonan kepala daerah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merekankan pemerintah akan menjalankan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR, termasuk soal RUU Pilkada. Siapa yang setuju? Kemudian membas RUU Pilkada kemudian akhirnya tidak mengikuti putusan MK ini, bagaimana abang? Kita hormati saja hak masing-masing, kan ada kamar indikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya, seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicia review dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Keputu undang-undang dibuat DPR atau menikuti putusan? Kepemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang. Jadi saya sederhana. Yang dibuat oleh pembuat undang-undang? Pembuat undang-undang itu kan cuma satu. DPR? DPR, ya. DPR, ya.